. Nasib Honda Mobilio patut dipertanyakan di Indonesia. Mobil keluarga pesaing Toyota Avanza dan Mitsubishi Expander itu, menjadi satu-satunya model yang belum menerima pembaruan di segmen LMPV. Sebagai contoh Toyota Avanza dan Daihatsu Senya berganti model tahun lalu, Mitsubishi Expander mengalami facelift, Nissan Levina mengambil basis dari Expander, dan Suzuki R3 makin canggih dengan teknologi mild hybrid. Bahkan Honda ikut bersaing melalui Stargeyser. Di antara sengitnya persaingan LMPV di Indonesia, Mobilio justru makin terpuruk. PT Honda Prospect Motor saat ini hanya menawarkan tipe termurah Mobilio S. Itu pun hanya diperuntukkan untuk pasar flip. Namun bagaimana wujudnya apabila Honda merancang model baru Mobilio? Mobil keluarga ini masih mempunyai pengikut setia, lantaran Mobilio terkenal mempunyai handling serba asik dan mesin yang responsif di kelasnya. Ide terkait Honda Mobilio terbaru diilustrasikan oleh akun Instagram Malvin Wu Setiawan. Akun ini mencoba menggambarkan bagaimana wujud Honda Mobilio, jika nantinya benar-benar berubah dan berani bertarung lagi model. Pada dasarnya, Malvin mengambil basis dari Honda BR-V terbaru dan dirancang ulang menyerupai sosok MPV. Hal ini terbilang menarik, mengingat Honda BR-V generasi pertama mempunyai basis sama seperti Mobilio. Selain itu, wujud barunya ini terbilang serba sporty. Unsur-unsur SUV dari BR-V dihilangkan, seperti ground clearance yang lebih rendah dan tidak ada lagi body cladding berwarna hitam di sekitar bodinya. Tampilan menjadi semakin agresif dengan penggunaan bumper depan dan side skirts dari Honda Civic Type R terbaru. Sedangkan bagian kaki-kaki dipasangkan pelet 5 palang model kipas berwarna hitam. Akun ini menambahkan logo hybrid yang diartikan sebagai teknologi terkini pada kendaraan Honda. Lantaran mesin BR-V dan City Hatchebaek mempunyai basis yang sama, boleh jadi pilihan jantung pacu yang dimaksud berasal dari City Hatchebaek Hybrid. Honda City Hybrid yang dijual di Malaysia dan Thailand dibekali mesin 1,5 liter 4 silinder dengan tenaga 98 PS dan torsi 127 N. Mesin tersebut dibantu oleh motor listrik dengan output 109 PS dan torsi 253 N. Karena masih sebatas render, belum diketahui pasti apakah Mobilio akan segera berganti model atau masih menunggu waktu yang lama. Sampai jumpa di video selanjutnya. T Sub indo by broth3rmax Terima kasih.